Ini kemiringan yang bagian dalam Ini adalah untuk posisi dudukan rel Yang bagian dalam 5,5 Dan kita coba nanti Untuk posisi di bidang tengahnya Selamat siang pemirsa channel Nekosanto Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua Untuk Indonesia Maju Mantap luar biasa Hari ini hari Minggu Tanggal 5 Februari 2023 Waktu menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit Waktu Indonesia bagian Barat Saya berada di Tunnel GDK Atau Tunnel 82 Dimana di area ini sudah cukup baik hasilnya Yaitu untuk pemasangan klaim Bagaimana liputannya Mari kita simak videonya Pemirsa channel Nekosanto Tunnel GDK ini berada di DK81 Untuk posisi inletnya Dan ini yang mengarah ke Jakarta Posisi dari Slatrack ini Sudah dipasang klaim semuanya Sudah sampai ke DK80 Berarti Sekitar di Daerah Sukatani Atau Tunnel 4 Dengan sudah terpasangnya klaim-klaim ini Tentunya Untuk pemasangan rel Bisa Dilakukan Semoga saja Besok Hari Senin Tanggal 6 Sudah bisa dipasang Relnya Terlihat Baru saja Pemasangan atau penyambungan klaim-klaim Sudah selesai Di bagian Outlet Tunnel GDK ini Tunnel ini Tampaknya memang Berbelok Sehingga Cukup Kemiringan Cukup Miring Baik di dua lajur Sisi kiri Maupun sisi kanan Nanti kita Coba Berapa Kemiringannya Terlihat Berbelok Terlihat Terlihat dan saya akan mencoba untuk mereview posisi klaim para pekerja ada yang menyebutkan ini anting-anting namun ini adalah tipe W dan ini berbahan besi dibawahnya adalah berbahan karet saya mencoba untuk melihat tipe-tipenya ada tipe saya akan mencoba untuk mengukur kemiringan ya terlihat jalur ini miring saya akan mengukur berapa kemiringannya kemiringannya 8,3 saya mengambil posisi yang bagian terluar dan saya akan coba membandingkan dengan yang bagian dalam kemiringan yang bagian dalam ini adalah untuk posisi dudukan rail yang bagian dalam 5,5 dan kita coba nanti untuk posisi di bidang tengahnya dan ini saya mencoba untuk mengambil posisi di tengah-tengah terlihat ada garis di tengah-tengah ini dia posisi garis tengahnya dan berapa kemiringannya kemiringannya 7,1 tentunya metode ini belum tentu sepurna namun kita sudah bisa membayangkan kemiringan jalur ini yang berada di area tunnel GDK ini posisinya miring semoga saja ini hanya sebagai menambah pengetahuan bagi kita ini adalah yang mengarah ke Jakarta dan ada dua lajur tentu kemiringannya tidak jauh berbeda dan demikian update terkini dari channel otosentro dari tunnel GDK nantikan update selanjutnya progress salam sukses salam siap untuk kita semua salam Indonesia Maju terima kasih terima kasih terima kasih